Intro Sup guys, balik lagi di channel youtubeku ya Dan di video kali ini aku akan share ke kalian jadwal bola lagi ya guys ya Jadi ini adalah hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Nanti malam atau dunia hari ada pertandingan yaitu UEFA Champions League ya guys ya Yang akan tayang live dan eksklusif di SCTV atau di TV lokal ya guys ya Jadi buat kalian tidak perlu stream, bisa langsung nonton ke SCTV ya guys ya Nanti malam ada pertandingan apa saja sih guys Oke kita langsung saja masuk ke videonya ya guys ya Jadi buat kalian yang baru saja klik video ini, yang belum subscribe channelku, subscribe dulu ya guys ya Karena apa? Karena setiap hari channel ini akan selalu menginformasikan jadwal bola ya guys ya Yang akan tayang setiap harinya Oke guys, jadi jadwal UEFA Champions League masih dari ke-6 nanti malam dini hari Hari ada Zenith Saint Petersburg akan menghadapi Borussia Dortmund ini Pada Rabu 9 Desember pada pukul 00.40 Jadi nanti dini hari ya guys ya Live dan eksklusif di SCTV Terus dilanjutkan Barcelona akan menghadapi Juventus ini pada Rabu 9 Desember 2020 pukul 2.50 Jadi pertandingan dini hari nanti tanggal 9 Desember jam 00.40 Ada Zenith menghadapi Dortmund Terus dilanjutkan Barcelona menghadapi Juventus ya guys ya Terus keesokan harinya yaitu hari Kamis 10 Desember dini hari ya guys Pada pukul 00.40 ada Mid-Zillian akan menghadapi Liverpool ya guys ya Terus ada Real Madrid menghadapi Borussia Mönchengladbach ini pada hari Kamis Tapi jamnya berbeda ya guys ya Jam 02.50 begitu ya guys ya Ini 4 pertandingan ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di SCTV Jadi kalian tidak perlu streaming Tetapi buat kalian yang pengen nonton suplikan goalnya saja Tenang disini aku akan memberi ke kalian sebuah link Jadi linknya ini tidak boros atau dengan kata lain ngirit ya guys ya Tidak seboros kalian nonton highlight di Youtube guys Oke tenang saja Disini aku akan memberikan prediksi skornya dulu ya guys ya Zenith Seinfeldrebut menghadapi Borussia Dortmund Mungkin akan menang Dortmund dengan skor 0-3 guys 0-3 ingat akan menang Dortmund 0-3 Terus Barcelona menghadapi Juventus akan menang Juventus Dengan skor tipis 1-2 kalau enggak 2-3 guys Karena apa? Karena di pertemuan pertama Barcelona berhasil mengalahkan Juventus Dan kali ini misi balas dendam Juventus sendiri ya guys ya Di kandang Barcelona Terus Mijlian menghadapi Liverpool Mungkin akan menang Liverpool dengan skor tipis juga guys 2-3 kalau enggak 2-4 gitu guys Terus Real Madrid menghadapi Borussia Mönchengladbach Mungkin akan menang Real Madrid ya guys ya Karena Real Madrid bermain di kandang sendiri kali ini ya guys ya Oke mungkin disini aku akan memberi ke kalian sebuah linknya ya guys ya Pertama-tama kalian masuk ke Twitter dulu guys Jadi buat kalian yang tidak mempunyai Twitter Kalian buat dulu guys ya Tidak perlu nganu guys Tidak perlu download Twitter Tetapi kalian harus terus mempunyai link Twitter Dan membukanya lewat web gitu guys ya Oke disini kalian masuk ke Cari di Twitter disini Jika sudah masuk ke Twitter Terus disini kalian ketikan Add 7 Fjhat ya guys ya Add 7 Fjhat Nah ada tulisan M-A-Z spasi J nih Kalian klik disitu ya guys ya Nah terus sudah masuk ke Link seperti ini Atau masuk ke Profil seperti ini ya guys ya Disini ada link live streaming Semua sepak bola ada disini ya Yang tweet sematan itu loh guys ya Yang saya pin paling atas sendiri itu ya guys ya Kalian disitu tinggal klik saja guys Mungkin disini aku tidak akan mengklik Karena nanti copyright ya guys Tidak boleh ya guys ya Kalian klik saja disini disitu guys ya Mungkin sekian tadi Jadwal bola malam hari ini Atau dini hari nanti Jika video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe ke channel ini ya guys ya Karena setiap hari channel ini Akan selalu menginformasikan Jadwal bola yang Di update setiap hari guys Ingat guys Yaudah saya Ziat See you next video Peace man Peace man Peace man Terima kasih.